selamat menikmati ketemu lagi bersama saya Stevi Lengko dan terima kasih anda sudah menonton di youtube channel saya dan pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan satu wawancara yang eksklusif banget ya bersama bintang tangguh saya yang akan saya wawancara ini juga orang yang spesial banget teman-teman saya memanggil beliau dengan nama keren nama kesayangan Pak Kus ya apa kabar Pak Kus terima kasih dan seperti yang saya katakan tadi di awal video bahwa saya akan membuat wawancara spesial untuk seorang entrepreneur yang sudah menggeluti dunia bisnis belasan tahun bahkan mungkin sudah puluhan tahun oke Pak Kus kita ngobrol-ngobrol ya di youtube channel saya ini kita santai-santai aja jadi Pak Kus tegang banget nah Pak Kus boleh saya tanya-tanya dulu nih ya karena saya sering banget sih ngopi disini meeting di lantai atas karena tempatnya cozy terus walaupun area nya rame begini tapi strategis gitu ya nah nama kafenya ini apa nih Pak Kus nama kafenya Carrington Carrington ya oke dari arti kata Carrington aja saya bertanya-tanya langsung sama pembuatnya arti Carrington itu apa Carrington itu kita care terhadap customer iya carry itu melayang jadi kita punya simbol simbol adalah serve with heart serve with heart di Indonesia kan melayani dengan hati melayani dengan hati wooo obat hati oke oke itu yang ciptakan Pak Kus sendiri Carrington iya saya dengan anak saya oh dengan anak iya iya oke sekarang saya mau tanya-tanya dulu profile dari Pak Kus dong ya kan Pak Kus ini kalau saya lihat sih dari investasinya ini pertama ya jelas gak sedikit gitu ya mungkin Pak Kus bolehlah sharing ke kita apalagi ke pemirsa ini ya YouTube kita ini Profesinya sehari-hari ini apa gitu saya sebenarnya sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan komponen otomotif komponen otomotif jadi perusahaan jepang oke perusahaan jepang tapi dua tahun sebelum masa pensiun iya saya mengundurkan diri yang ingin mencoba berbira usaha pensiun dini wow oke oke dengan pensiun pensiun dengan pesanuan dengan pesanuan saya berusaha untuk mencari tempat oke mencari tempat di galaksi di galaksi sini dan saya berharap memulai usaha oke pertama saya berusaha untuk dengan box saya juga berusaha dengan kernak terakhir saya kerington ini saya kerington oh berarti di kerington ini umurnya sudah berapa lama kerington ini sudah tiga tahun tiga tahun wow wow dan ruko ini milik sendiri ya milik sendiri wah fantastis begitu beraninya ya pak iya saya ingin mempunyai tempat di masa berusaha tapi ternyata untuk berusaha itu memang tidak beranggap berusaha memang tidak beranggap karena mungkin saya sudah terlalu lama bekerja sebagai karyawan sebagai karyawan tapi ya mencoba dan mencoba dan mencoba itu kita harus satu dan kali tadi tidak hanya pelayari tapi juga untuk meeting untuk beri berkaryawan tiga itu mungkin sedikit membantu iya sih kalau saya lihat sih dari estetikanya atau keunikan dari tempat ini didandaninnya spesifik banget tapi begini pak dengan mau coba lagi coba lagi bisnis itu berarti ada satu unsur apakah itu sebuah hobi saja atau coba lagi karena dengan berkali-kali coba itu kan ada unsur di ujungnya itu ini jelas gak sih bisnis yang saya jalankan bisnis-bisnis jadi saya jalankan kebetulan tidak jelas maksud tidak jelas ujungnya ya tidak jelas untungnya tidak jelas untungnya tapi mau dilakukan kita berusaha mencoba untuk berusaha tetapi memang seperti seperti yang kita lihat bahwa tidak mudah sehingga pun keuntungannya juga belum jelas jelas kita kapan pesat si Mbak Adi memang untuk kondisi ekonomi yang sekarang ini memang termasuk saya akun dengan juta sangat beras sangat beras sekali ya tetapi pada saat seperti sekarang contoh Kerington ini ya Pak ya Bapak mau melanjutkan itu bisnis atau tidak melanjutkan itu kan sebetulnya dari awal sudah kita bisa perkirakan ini saya lanjutin ujungnya belum tentu untung sebenarnya memang saya setelah berpikir-pikir kita harus tinggal di konsep jadi sebenarnya cafe ini tidak bisa mendapatkan keuntungan tidak bisa mendapatkan keuntungan tetapi sebenarnya cafe ini bisa mendapatkan bagi kita bisa ayam air betul betul dan segala kerumitannya itu pun sudah ditanggung oleh Pak Kus yang hari demi hari misalnya dengan karyawannya ribetnya seperti apa dengan overhead listrik dan lain-lain begitu ya good 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 nah itu yang penting Pak Kus karena di jaman 6 Pak Kus ini bisa menjadi satu contoh bahwa dengan semua pebisnis-pebisnis yang ada di luar sana itu mereka biar dapat gambaran nah saya jadi makin semangat nih mau nanyakan jadi pada saat mau memulai bisnis itu apakah Pak Kus cari sendiri informasinya bisnis A bisnis B bisnis C gitu atau dari rekomendasi teman ada beberapa yang teman ajak bersama teman ajak bersama jadi jadi kita misalnya berapa kemudian yuk kita gabung oke jadi seperti ternak kita gabung kemudian kalau yang cafe ini memang sulit untuk sharing saya investasi sendiri tapi sebenarnya baik sendiri maupun bersama-sama itu punya risiko yang sama risikunya sama artinya kalaupun kerugian kalau yang mungkin lebih duit kalau bersama-sama betul bersama-sama karena satu dan lain hal pengennya sukses tapi kadang belum tentu semua terlibat tetapi kalau kita sendiri ya kita mati-matian mempertahankan rugi kita tanggung untuk kita tanggung memang lebih seder tetapi rasa kenyamanannya jadi kayak kantor sendiri juga kreasi macam kita milik sendiri ya itu penting karena hati yang gembira adalah yang manjur ya betul ya makanya saya bertanya-tanya wah seperti apa itu bagus berani berinvestasi seperti ini nah ada juga pertanyaan berikutnya terutama berhubungan dengan bisnis yang baru yang digeluti oleh Pak Kus namun pemirsa kita berikul setelah iklan pariwara berikut ini jangan kemana-mana saya masih bersama Pak Kus yang ada di KT Kering Tan ini yes selamat sukses